second round first round playoff first round? roster upgrade dari lu, Ray apakah bener si Clay ini adalah missing piece-nya untuk Dallas 10,3 untuk top 4 dan 4 ke 5 buat Cooper Flag dang! mohon dibantu ya should we believe the Dalton connect hype? what's the most full fans? dan bagi menengkur Kipadila dan hari ini probably one of the most kickstarting times in the year karena NBA regular season akan mulai setelah lagi, tepatnya hari Rabu 3 Oktober nanti, and of course harus ada dong video NBA regular season preview kalau gak kurang pas aja gitu di channel ini, tapi of course today bringing all my homies today di ujung, from NBAinfo.id we got Reinhardt thank you man, for having me again setiap season setiap season bro, now you sleep on the channel bro ok, thank you bro time out geng iyalah, udah makin pede nih sebelah gue, ini yang akan make his debut jangan nervous ya ini adalah member gue mau promo lo, for a long time we got William Rebowo thank you for having me ko thank you so much for coming on Sunday welcome to the youtube space bro thank you, thank you bro so, today kita hype-an aja lah seru-seru aja ngobrolin NBA karena kita semua juga pasti hype banget dengan season ini akan semakin seru ya, kita akan cover both Eastern Conference dan Western Conference tapi kita pertama akan dibahas karena mungkin mereka adalah team-team yang membuat slash this all season yang pertama adalah New York Knicks mereka mendatangkan seorang KL Ending Towns dan juga Michael Bridges dan, kita harus bertanya aja kepada Reinhardt di ujung sana Ray, yes apakah tips mendatangkan pemain lamanya mantan pemainnya Carl Ending Towns dan juga ada Michael Bridges apakah ini cukup untuk bisa contend of course mau mengalahkan bossing Celtics gimana? menurut gue, bisa dibilang yang paling mendekati sih mendekati level Celtics sih, Nick sekarang sih soalnya kita tahu sebelum musim ini sebelum musim ini musim lalu itu mereka udah bisa jauh sih sebenernya cuma ya injury sorry terus tanpa Julius Randle mereka udah bagus banget rekor mereka udah stabil udah winning record sekarang adding KL Ending Towns yang mungkin produktivitasnya 11-12 sama Julius Randle tapi dia lebih ngasih syuting ke Nick sekarang ada mereka kehilangan kehilangan Dante itu jadi lumayan kita gak tahu masih belum tahu apakah Michael Bridges bisa jadi substitusi yang apa, cocok atau enggak terus OJN Onobi juga sebelumnya kita belum lihat full ya musim lalu juga sempat cedera play off jadi it's ekspektasinya udah udah sangat tinggi sih soalnya mereka making big moves udah langsung ya targetnya juara ya Villanova Knicks gak gak kesampaian main-main sekarang tapi ya ini perfect move untuk mereka sih sampai sekarang datangin CAT untuk konten sama Celtics dia punya apa matchup untuk Porzingis di CAT yang sebenarnya shootingnya juga lebih bagus tapi kita gak tahu mudah-mudahan sehat soalnya kan 2 musim lalu itu kan jadi jadi i think they they can compete menyusahkan Celtics lah menyusahkan? at least at least menyusahkan kalau dari Villl melihat matchupnya sekarang ini antara Celtics sama Knicks gimana? kalau untuk matchup menurut gue ya ini mungkin saat ini ya Knicks belum fully healthy karena Mitchell Robinson masih absent masih sampai Januari jadi mungkin sementara untuk Josh Hart akan mengisi posisi starter ya menurut gue Josh Hart ini pasti akan lebih banyak main di paint area untuk nge-cover KAP karena untuk secara rebound dari Josh Hart ini juga membantu banget lalu untuk assist dan juga bisa bantu perimeter juga untuk steal karena Celtics ini punya Jason Tatum dan punya Jalen Brown I know mereka punya O.J. Ninobi mereka punya Michael Bridges yang perimeter defense-nya keren mereka bisa ya selama ini konsisten untuk defense cuma PR-nya ini di offense soalnya selama Pre-season ini ngelihat Josh Hart sama ngelihat Michael Bridges ini ya Michael Bridges namanya diganti-ganti sih wah dari 18 kok main 3 poinnya pas Pre-season ya makanya Michael Bridges selama ini belum menunjukkan bahwa dia maksudnya sebagai shooter dan gue yakin dia akan main shooting guard lebih banyak main catch and shoot ya gue berharap semoga Michael Bridges ya bisa improve lalu juga untuk dari coach tips ini juga kan terkenal dengan rotasi sedikit nah itu bisa celah yang dibilang fightin buat Celtics nantinya kalau mereka match up itu yang gue concern karena bench mereka ya mungkin saat ini yang Miles McBride Precious Achiwa ada campaign campaign ya gue berharap ya rookie-nya bisa dikasih kesempatan Tyler Colec Tyler Colec sama Pekom Dadit oh iya dua-duanya oke sih selama pre-season sih dan selama Mitchell Robinson cedera ya gue berharap Jericho Simms dapat menit dikasih kesempatan buat di backup-nya cat gue gak tahu sih bisa diharapkan apa-apa si Jericho Simms sih sejujurnya tapi ya iya ribut semuanya sejujurnya itu seharusnya mereka membawa OG dan Mika ya tapi kita buwkan ke tim yang mungkin ke Cleveland Cavaliers tim lying masih belum ada ya Donovan Mitchell, Jared Allen, lalu juga Darius Garland, Evan Mobley ini tim bakal dirombak kan lu saat mid season nanti possible, possible soalnya abis extend Donovan Mitchell yes dengan kontrak yang begitu besar kan dan kalo gak salah gue sempet denger beritanya ya cukup kencang juga sih dari musim lalu ya kalo misalkan Cavs harus nentuin nih antara Darius Garland atau Donovan Mitchell dan dia udah ngasih kontrak ke next kontrak ke Donovan Mitchell kan dan ini Darius Garland sempet ngasih statement bahwa gue sempet lost joy nih di basketball gara-gara musim lalu gue cedera gue mau buktiin nih yang turn back on me gitu musim ini gitu tapi gak tau apakah produktivitasnya dan healthinessnya bakal stabil kayak gimana pasti Cavs bakal mantau sih jadi kalo misalkan di rombak pun ya yang paling possible ya gallant keluar lah mau beli kan gak mungkin kan udah itu extend udah Jared Allen ya masih 50-50 bisa jadi bisa enggak Donovan Mitchell udah di extend ya core-nya ya paling Darius Garland sama Evan Mobley lah ya paling ini yang tanda kutip gak aman posisinya ya Darius Garland menurut lu Cleveland ada harapan atau enggak? play in play in wow itu drop main jauh play in play in play in play off play off play off lah ya masih lah ya kalo fully healthy sih ya posisi 6 bisa lah 5 mah 6 oke next hahaha kita akan bahas Tavila Delphia 76ers dimana mereka mengambil Paul George saya dari Bosnian Clippers dan sudah cedera main sayang sekali hyper extended knee Joel Embiid belum terlihat kayaknya selama NBA preseason ini Tyrese Mexik main cedera jarinya baru main 5 menit bro big 3 semuanya cedera bro bro ini apakah lu khawatir dengan tim ini? apakah lu dari Clippers sudah transfer ini jinxnya? hahaha atau gimana ya? udah gua sana gua jinxnya atau gitu ya gimana ya konsen sih konsen sih pasti soalnya kita tahu ya injury prone both of the stars ya superstars injury prone Tyrese Mexik amit-amit semoga enggak ya itu enggak ikutan ya pemain fantasy saya jangan sabit dan Embiid sempat bilang bahwa dia kemungkinan berencana buat tidak main back to back nah itu yang pertama menjadi concern untuk pemegang fantasy hahaha yang kedua mungkin gimana ya mau dibilang soft juga iya in some way ya iya gitu kan jadi semua orang mungkin bakal bisa jadi ngikutin cara dia ngikutin jalan dia pemain-pemain muda gitu kayak work ethicnya bakal kelihatan ini kan mantan MVP ini kan maagernya orang MVP iya tapi gimana ya they need to be cautious sih they need to be cautious mungkin di game gak tau ya jadi 1,2,3 game back to back harusnya ya tetap main lah yang gitu kalau nggak ya gimana untuk kualifikasi All-Star kan sulit juga kan tapi MVP ada minimum game sulit kalau udah kalau gak mau main back to back sulit Paul George Paul George mungkin yang paling tau lu ya sejarah riwayat cederaian bagaimana kayaknya Alvin Alvin Prince of Semarang mungkin dia lebih tau kayaknya dia pakai jersey Paul George dia pakai kaos Paul George dia paling sakit hati sih pas ditinggal Paul George tapi yang bikin gue concern ya selain superstarnya depth mereka sih oke sebenarnya mereka akosisi banyak pemain kan Sixers ada siapa kalau gak salah remind me Eric Gordon Andy Drummond oh iya Monica Lowry X10 Reggie Jackson Reggie Jackson gila dua klipers gabil pokoknya lumayan lumayan aktif lah Sixers selain dan itunya ya i don't think they can yah second round lagi Rob menurut gue sih jauh-jauh sih itu doang ya iya dia ngambil Paul George mahal-mahal iya tapi let's see ya kita gak tau dinamikanya tapi ini salah satu mungkin bisa dibilang kombinasi yang oke sih dari guard dari smacksnya udah ya mungkin gue anggapnya level all-star sih iya gue udah ngambil level all-star Paul George gitu tau Embiid guard forward center itu udah bintang semua tuh kalau kalau sehat tapi gak kemana-mana sih mengecewakan gitu ada tsunami part yang harus menjelir nah kalau lu Wil gimana menurut lu apakah feel ini jangan-jangan curse juga bali kayak clipers juga ini mungkin clipers versi East mungkin balanya udah dipindahin gimana Wil ya mungkin kalau ini gue liat Sixers ini mungkin ya kayak clipers dua season atau tiga season lalu ya mungkin menerapkan kayak load management jadi ya Embiid udah mengeluarkan statement kalau dia gak mau main back to back lalu juga Paul George ini cedera hyperextension semoga absennya gak lama karena kalau misalkan 10 game gitu absen ya akan sama pengaruhi tim ini ya untuk forwardnya kalau gak ada Paul George ya mungkin mengandelin kemudian 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 lalu mereka mengandelin KJ KJ Martin lalu mereka mengandelin enggak tahu jika Paul George mainnya absennya lama Untuk Maxi ya Sebagai all star ya, dia membuktikan Mungkin memang masih kadang Inefisiensi, tapi ya dia udah Membuktikan bahwa dia bisa ngebantu Sixers di saat gak ada ambit Murni karena season lalu Decknya Sixers itu kurang Yang tahun ini sudah di upgrade Dengan mendatangkan banyak pemain Ya benchnya ini gue harapkan sih Karena banyak pemain senior seperti Reggie Jackson, Cal Lowry Lalu ada Andre Drummond, Eric Garden Dan gue juga berharap sama Rookie-nya nih, Rookie-nya selama preseason-nya juga Main yang not bad, Jared Metcain dan Adam Bona sebagai center ketiga Jadi bisa sampe mana? Second round First round playoff First round? Roaster upgrade Pencapaian Downgrade Hot takes pertama Hot takes pertama di video ini Dari Will Young Filly First round Wah Wah itu nyesek sih Udah datangin Paul Jusif First round sih Itu Lu seneng sih kayaknya Dalam hati Oke Tadi kan udah ngomongin Filly Satu lagi Tim komedi di East Milwaukee Bucks Ini Menggabungan dua pelatih terhebat Di NBA Doc Clippers dan juga Darwin Hampt Ini kok bingung sih front office-nya Milwaukee mikir apa rey Mau duetin dua pelatih yang Sering cok Sebenernya Aduh Doc Rivers juga jadi tanda tanya kenapa Dari move lalu ya Dari season lalu ya Ini move kenapa Kenapa diambil gitu Apakah dia Best available coach back then Yang masih free gitu kan I don't think so Cuman mungkin mereka masih terpaku sama Apa ya Pencapaian Doc Rivers mungkin Kayak The most experience ya mungkin iya sih Gimana di Celtics tahun berapa itu 2008 Terpaku sama Apa Nostalgia jaman dulu gitu kan Emang front office harus move on kadang-kadang Erwin Hampt ya Mungkin Dia kan sempat jadi coaching staff juga kan Dari 2022 Pas akan juara Emang Ya di Milwaukee Milwaukee Jadi ya mungkin connectionnya masih ada disitu Lobby-loby dikit lah ya Lobby-loby dikit Order lah Aku punya order lah Oke gue gak Gatau ya Selama ini belum terlalu feeling kalau sama Doc Rivers Jujur aja ya Dari jaman Clippers Sixers Ya Belum 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 apa ya Belum bisa Sukses Aku bilang untukmu sekarang Most overrated coach Overrated? Ya Agree Agree ya Agree Iya Jadi Kalo Derwin Hampt ya Gatau ya Impactnya sebagai assistant Gimana Mungkin bakal be better Karena udah Tahu Bahwa Role dia ya Minim juga Kalo misalkan itu kan Yang take over Take the lead kan the head coach Nah tapi head coachnya yang gue gak feeling sebenarnya Gitu Jadi Gak ada feeling Ya yang penting sih sehat juga sih Soalnya kan Tahun lalu kan Mereka Gak bisa Ngasih Unjuk Performer terbaik Karena Cedera kan Yanis cedera Dame juga sempet cedera di playoff Gak main Jadi Fully healthy dulu lah Baru kita lihat hasilnya gimana coachingnya Apakah cocok atau enggak Gitu Coba kita tanya nih And Milwaukee nambah siapa Gue cuma tau ini nambah taurian Sekarang dibawa Ya gue cuma tau itu doang Anaknya dibawa Anaknya kesayangan Anjir dari Lakers Mereka upgrade shooting guard From Malik Beasley To Gary Trent Jr Ah Oke Gary Trent Jr Ya Dibawa oleh Rekomendasi dari Dam Lillard Oh Oke Jadi mereka nambah itu lah ya Dua itu Nah Nah si Tandem Memang Yanis Kima ada dong Jadinya nih Tahun ini Ya kalau menurut gue Untuk Bucks ini Di sisi guard Dengan Edition Gary Trent Jr Ini bakal upgrade Dari sisi defense Oke Karena Gary Trent Jr Ini ya Salah satu defensive player Untuk guard Defensive guard Oke Lalu Tapi kendalanya Untuk efisiensi Dari Gary Trent Jr Selama di Raptors ini PRnya Belakangan ini 3 pointnya tuh Hancur Statsnya 30%-an kurang lebih Lalu untuk Ya mungkin Benz mereka Upgrade Dallon Wright Untuk point guard Backup point guard Lalu mereka juga Kedatangan rookie baru A.G. Johnson Maya harus main Hancur waduh Ya Gua berharap Ini sih Chris Middleton Bisa healthy Karena Berapa season terakhir ini Chris Middleton Setelah juara Bucks 2021 Sering baca dera Injury prone Itu mengganggu Kestabilan dari Milwaukee Bucks itu sendiri Mereka sering Ganti-ganti Akhirnya small forwardnya Dengan Andre Jackson Jr Mungkin nantinya Ini addition Prince juga Bisa no cover Chris Middleton Dan gua juga Berharap Bobby Portis Sebagai six man Bisa memberikan Impact yang besar Dari brandsnya ini Dan juga Kalau bicara coachnya Mungkin Darvin Ham Menurut gua ya Sebagai assistant coach Dia akan menjadi Opsi yang bagus Dan mereka Dia punya Mayoritas main box Ini kan corenya Masih sama Dari juara 2021 Yaitu mungkin Bisa di develop lagi Dan menurut gua Ya mungkin Doc akan banyak Di influence oleh Darvin Ham Oke Darvin Ham Cocok jadi assistant coach Mungkin lebih bagus Impactnya ya Jumlah 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 Akhirnya Cincin pertamanya Nanti ini Oke Ini udah Selesai lah Tadi gak ngomongin Celtics terakhir Tapi gua mau tanya dulu sama kalian Ini kan di ini Sebaik tim muda ya Ada Online The Magic Ada Cima Agur Bulls Siapa lagi Indiana Pacers Bistens Masa anda melupakan yang Sangat muda itu Sangat muda sekali Charlotte Hornets Charlotte Hornets Nah Kalau dari kalian Siapa kira-kira tim muda Yang tahun ini Mungkin bisa Take another stand Hornets Kenapa? Kenapa? Lamello Bang Brandon Wheeler Kita belum 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 liat nih Korelasinya Mereka musim lalu Kan gak main kan si Lamello Jadi Mungkin Ehm Gue cukup Cukup aja ya Cukup optimis sih Nah at least At least Kira-kira All-star caliber Iya Gue, gue feeling kayak gitu Play Play-in Bisa Play-in bisa Play-in bisa Play-in Treyman bro Treyman Lantan gua bro Trey I-person Trey I-person Trey gila pake Gue sudah kenapa ada Treyman sih Baggy shorts Baggy jerse Baggy jerse Mungkin jadi Sixman oke tuh Treyman Oke Dia bawa ke-90s vibes Iya Lalu jangan jawab ini Hehehe Atau mau jawab ini juga gak apa-apa sih Karena udah Udah pencapaiannya Udah pencapaian ya Is he F Is he F Kalau gue lebih ke Toronto Raptors Toronto Raptors Yes They have Emmanuel Quigley RG Barrett Jacob Pottle New Eddie And then mereka punya Rookie yang menurut gue cukup Belum terbukti sih Untuk Jacoby Walter Masih cedera Dan mereka punya The Superstar New Superstar Scotty Barnes Season lalu udah menjadi All-star Dengan stats all around Ya untuk Saat ini ya Raptors Raptors Bergantung dengan Scottie Barnes Karena Ya Scottie Barnes ini bisa Bantu memberikan impact Yang sangat besar Buat Raptors Makanya gue dengan adanya Quigley dan RG Barrett X Knicks Yang mereka Yang mereka dapatkan dari Trade OG Ya bisa membantu Dari sisi offense Karena ya Quigley ini Menurut gue Bisa jadi Salah satu improve Salah satu main yang improve Di season ini Dia bisa jadi Ball handler Bisa bantu juga Sebagai shooter Bisa bantu juga Untuk playmaking Jadi bisa membantu banget Untuk si Scottie Barnes ini Oke Hornets Raptors 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 Oh Orlando itu gak nih Orlando at KCP I think that's Apa ya Kan ini pemain-pemain Pemain championship Caliber player Defender Backcourt aja Jayon sucks And KCP Bro Gila gimana tuh Digembok semua tuh ntar Iya sih Bisa 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 upgrade Mungkin Magic akhirnya bisa Nembus ke second run Filly tuh bisa sih Ada Tau low Mereka experience nya At least udah Ngicipin playoff tahun lalu Jadi udah tau Bittersweet nya Sampai game 7 kan Sekarang KCP jadi Apa Mentorin mereka lagi Mungkin First round Orlando Itu kenapa First round Bisa jadi Kan Eastern Conference ini Terkenal dengan tim yang Biasanya rekordnya paling jelek Kita tau juga Cooper Flag Cooper Flag Is coming next season So who is Gonna be the best Tank Commander In the Eastern Conference Untuk East ya Iya Untuk East ya Gue gak mau sebut Distance lagi sih Tapi Ehm Kate Is gonna be the Best Tank Commander Tapi kayak gitu sih Gue masih low feeling lagi Sama Oke kalo lu Kalo gua udah pasti Brooklyn Nets Wah Brooklyn Nets Brooklyn Nets Because ya Siapa-apa main nih tapi Cam Thomas Tank Commander Siapa Tank Commander nya Siapa Tank Commander nya Wah kayaknya si Dennis Schroeder Kalo Brooklyn Nets Brooklyn Nets Brooklyn Nets Kayaknya sih kurang sih Kalo gue Gak usah pikir jalan-jalan Kyle Kuzma Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Keren-keren Jatuhin Ben Seaman Ehh Air ball repoinnya Oke Ini udah mau lebih dari 20 menit nih Udah 22 menit actually Jadi kan kita langsung bahas aja Celtics nih Celtics Ehm Of course they're going back to back Jalen Brown Ditolak Team USA Jason Tatum Dicadangin sama Steve Kerr Lawan Golden Street Apa kabar tuh ntar Celtics jadi GW AC aja oh my god itu kayaknya mereka bakal bantai 40 poe jadi sisi waris ya ternyata itu udah terlalu personal kalo Tatum ya mungkin ya sih kalo JB kalo gue liat ya JB ya left gak dipanggil tim USA mungkin gara-gara bukan kualitasnya atau gimana ya gue ngeliatnya sih dalam sebagai faktor wisnya sih Nike that kind of stuff gitu kan JB ya jadi gak itu itu mulut gue faktor pertama yang bukan gara-gara gak jago tapi kalo Tatum itu satu-satunya 2 kali D&D kan? iya satu-satunya all NBA first team on team USA gak usah inget gue terlepas dari semua stack roster yang mungkin semua coach pasti bakal nurunin KED dan Lebron dan lain-lain ya yang veteran semuanya tapi at least ada satu game salah satu game gue lupa mungkin yang 2 kali D&P yang D&P ke 2 itu dia end man lagi bau dan Steve Kerr tetep ngasih tetep stick to the line up yang menurut gue bisa lah kasih JT 3 menit apa salahnya sih ngasih gitu kan dia 3 menit? 3 menit aja gitu kayak cobain lah gitu kan siapa tau bisa spark tapi ya redemption season sih buat JT apalagi pas ketemu Warriors ini 2 kali nih tau 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 ya menurut gue Celtics ini ya udah super team lah udah super team dengan JT, Jalan Brown, Drew, Derrick White, Christophe Porzingis ya ini tim udah super wow ya lawan Golden State Warriors nantinya di depan Steve Kerr ya pasti main and perform terutama JT, pasti tag personal bisa-bisanya seorang superstar champion gak main gitu 2 kali gak main mamanya sampai ngamuk ya di first game aja udah D&P first game udah D&P itu gak ngerti konsepnya gimana bisa Steve Kerr gak main JT sama sekali padahal kondisinya gak lagi cedera itu ya menurut gue ya kalo Celtics bisa banget untuk jadi back to back karena secara komposisi pemain bagus dan juga gue merasa bandsnya ini gak beda jauh mereka udah Extend Peyton Pritchard Sam Hauser Luke Cornett Xavier Tillman dan juga mereka ada Rookie Baylor itu sebagai shooter yang menurut gue bisa membantu untuk dari bands kalo dikasih menit ya i think Celtics still gonna be Celtics sih i think they still gonna be really strong still the best in part of 5 probably defending champ kan Korea dari tahun ke tahun mostly kan tetep stick kan iya harusnya gak terlalu banyak masalah sih gak terlalu banyak masalah sih oke udah this is the conference sekarang kita pindah ke West deh hehehe udah mau sengajem aja ngomong East doang West hee Clay Thompson ke Dallas Mavericks gitu tau mah ini Dallas udah lolos ke final mereka mikir katanya gak ada shooter so they added Mr. Clay Thompson yang kemarin sempet 0 dari sini hehehe improve dari 0 dari 10 hehehe i guess improve kalo dari lu Ray apakah bener emang si Clay ini adalah missing piece nya untuk Dallas gue sebelum ngeliat yang performa 0 per 9 itu awal-awal mereka sign Clay gue bilangnya sih feeling gue sih bakal kayak ini sih kayak bakal kayak Allen gami hit Ray Allen yang sebenernya jadi interesting bisa jadi deadly 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 weapon kalo misalkan emang waktunya tepat ya tapi gue harap sih mereka bisa klik apalagi Luca, Kyrie they need shooters Clay secara on paper Clay is a perfect fit for the roster tapi apakah bakal selaras dengan performanya nanti kita gak tau apakah udah mentalnya udah ningkat lagi apakah dia udah balik ke better formnya sebelumnya kita gak gak expect Clay bakal to an elite level ya tapi at least bisa jadi third option yang bagus di sebagai shooter gua expectnya 15 point per game aja lah 15 point per game aja lah kalo lu will ekspektasinya untuk Clay Thompson apa? kalo Clay Thompson ya ekspektasi gua ya dia veteran leadership dengan membawa champion experience ya menurut gua dia bisa bantu nih untuk Luca Kyrie dengan pengalaman juaranya lalu pengalaman di golden state ini ya jadi tim yang lebih bisa solid gitu bisa solid karena menurut gua kalo mev ini PRnya sebenernya bukan ke pemain ya karena rotasi udah bands udah dab tapi lebih ke coachnya sendiri coach jason kitt jason kitt coach jason kitt ini rotasinya itu suka pemilihan pemainnya gua bingung kayak suka tiba-tiba di play off dia menaruh seorang maxi kleber sebagai seorang center main small man yang notabene they have daniel gafford they have derek lively ya itu menurut gua dan goet paul gak disebutnya goet paul ya itu bisa jadi motivasi juga pemain paling lama di mavericks pemain kelima belas mungkin jadi gua berharap dengan mavericks nambah clay thompson juga bisa memberikan ini lah membantu mungkin kayak siapa namanya PJ washington membantu PJ washington untuk improve karena dia juga bisa shooting wing shooting jadi bisa bisa membantu lah untuk meningkatin percentage 3 point nya untuk membantu dan juga ya menurut gua bisa aja sih clay thompson itu ya mungkin starter atau bisa juga ya bantu dari six man bisa main six man kalau karena ya sama preseason ada main hancur ya mungkin bisa ya seperti yang Ray bilang jadi deadly weapon ya kayak Ray Allen di hit itu kan jadi dari bench juga siapa tau bisa role nya seperti itu dari six man tiba-tiba di play off menggila dengan 3 point nya tergantung mood nya tergantung mood nya tergantung mood nya terangkan ada sungai gak ada kenapa Captain Clay oh kan kemarin selama preseason coach Mike Malone bilang bahwa dia belum lihat nih ada ngotok-ngotok nya kayak ada kemauan lagi untuk jadi juara dari tim nya di Denver Nuggets apakah Denver Nuggets window of championship nya sudah tutup right menutup bukan tutup menutup mengecil mengecil menyempit ya window nya window nya menyempit semenjak gue juga rada rada kurang feeling sebenarnya gara-gara dari mereka juara itu kan sebenarnya core nya kan harusnya di keep ya kayak Celtic sekarang tapi tahun lalu mereka kehilangan Bruce Brown kehilangan Jeff Queen walaupun bukan all star player tapi ya they are the key players for the Denver dan kelihatan banget kan impact nya gimana musim lalu menyempit iya apalagi mereka sekarang udah downroot lagi Reggie Jackson championship pieces nya satu-satu udah mulai ini nih udah mulai dipretelin nih kan tapi they bring siapa yang tapi cedera juga yang rookie yang baru di draft Darren Holmes Darren Holmes itu gue expect nya tadinya mau kayak backup nya kayak AG gitu kan but they bring Russell Westbrook Russ Russ oh my guy energy guy glue guy positif banget walaupun stas nya ga terlalu positif tapi energi yang dibawakan selalu positif iya kan bro bener kan bro Clippers iya kan iya aku merasakan merasakan tapi secara kualitas sih menurut gue Denver ya tetep contender menurut gue tapi ya lebih menurun aja sih depth nya karena championship pieces mereka udah satu-satu udah ilang dan itu penting banget sebenernya oke kalo menurut lu Will kalo gue mungkin agak beda ya karena gue ngeliat dari Nuggets ini mungkin konsepnya ada sedikit arah rebuild ya karena mereka kebanyakan pemain benchnya itu pemain muda oke yang diharapkan bisa improve seperti Christian Brown mungkin yang akan menggantikan KCP lalu juga ada Julian Schroeder yang selama preseason mainnya juga not bad lalu mereka punya Peyton Watson mereka punya Hunter Tyson ya menurut gue mungkin ya missing missing piece yang kayak tadi ya bisa ter cover cuma masalahnya pengganti KCP nya itu ga ada itu expector nya Nuggets waktu juara menurut gue KCP ya perannya besar untuk ini untuk bantu defense untuk bantu shooting dari wing jadi ya menurut gue kehilangan KCP akan berdampak dan cukup besar gitu mungkin ya depthnya terutama di depthnya semoga ya Julian Schroeder dan Christian Brown bisa nge cover posisinya KCP ya iya 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 sedikit-sedikit gue juga ga nge cover mereka bahkan bisa masuk ke power of French eh no Westky nya dimiliki sampe muda dimiliki mungkin Ocasey Thunder karena Ocasey nambah Alex Caruso dan juga iHeart 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 cedera sampai Desember kali ya oke Ocasey fans how optimistic are you with your team going to the finals lo masih inget ga tahun lalu kita binget preview gue bilangnya oke sih bakal seat berapa yang sebelumnya kan miss playoff kan iya lebih lan aduh gue lupa gue ekspektasinya gimana waktu itu lo inget ga gue ekspektasinya tuh bakal kayak Grizzlies yang jadi 6 seed gitu iya jump waran tapi tahun lalu mana ada nyangka bro gue juga semuanya tadi ada nyangka first seed gitu tapi bisa dibilang ga tau ya orang-orang bilang sih ini terlalu cepat gitu kayak timelinenya tuh progressnya lebih cepat dari yang dibayangkan gue juga shock sebagai fans tapi it's a good thing karena dari tahun lalu kita tahu kita kekurangan big man sangat-sangat apa ya lack of big man dan bisa jadi first seed itu something that really surprise me juga sebenernya sekarang jadi I heart cedera ga masalah harusnya masih bisa stick to the last season roster untuk satu satu bulan dua bulan awal Josh Giddy I mean di regular season bagus tahun lalu tapi di play off ga bisa dipake early long Dallas sorry tapi itu pas gantiin Alex Caruso gue gue sangat seneng karena it's men Caruso bro mantan OKC juga dulu sempet di OKC Blue jilik jadi reuni sama Mark Dagnall secara defense gue gak tahu good luck for the rest of the west backward defense nya Lodort Caruso rotasi sama Kazen Wallace yang sekarang udah makin-makin jadi badannya dan ekspektasi tentu musim lalu ga ada yang ekspektasi bakal sejauh ini play off doang ekspektasi musim lalu sekarang ekspektasinya sih minimal Western Conference Finals experience experience gue denger salah satu statement nya Sam Presti bahwa dia mau ngebuktiin bahwa statement yang teams cannot win itu salah jadi let's see siap depan ya siapa tahu angkat trofi West atau NBA Finals ok ok city muda ini kan dari pakar langsung kita ngomongin sekarang Minnesota Minnesota juga muda emm mereka juga masuk bawah di Conference Finals kan nah ini Anthony Edwards probably gonna be better mereka dapet Dante Di Vicenzo dapet Julius Randall lu bagaimana melihat progress nya ataupun juga mungkin nanti masukin Julius Randall dampaknya apa sih untuk si Minnesota apakah cukup untuk memenangkan West kalau menurut gue untuk Minnesota ini addition nya luar biasa ya mereka nge-trade rookie Rob Dillingham untuk nge-cover point guard mungkin Mcconley udah senior mungkin butuh regenerasi ya mereka nge-trade Rob Dillingham dari sports ya menurut gue opsi yang tepat bisa dipakai mungkin buat jangka panjang lalu juga untuk Anthony Edwards ya it's crazy bro season lalu dia menunjukin bahwa dengan dia dia banyak statement tapi statement nya works gitu dari dia ngelawan Suns lalu juga ngelawan Nuggets itu terbukti cuma memang kurang beruntung aja lawan Dallas karena KET juga performnya tiba-tiba nurun pas di final lalu ya untuk Randall ini PR nya mungkin di efisiensi efisiensi Randall ini ya mungkin belum gak sebagus cat tapi menurut gue ya mereka jadinya membantu dengan gak bentrok sama Gobert karena KET dan Gobert ini suka bentrok untuk main D-Pain lalu juga untuk defense jadi kadang suka gak ketemu nih antara KET dan Gobert dan gue harap semoga dengan ada Randall yang notabene real power forward bukan center ya bisa combine dengan baik dengan Rudy Gobert untuk membangun chemistry karena KET dan Gobert ini chemistry nya kurang tapi di satu sisi untuk bands nambah depth mereka dapetin Dante shooter yang bisa jadi X Factor dan juga bisa aja tiba-tiba jadi starter gitu dengan Antman jadi seorang point guard jadi closer mungkin closer ya untuk starter enggak dan mereka punya segmen of the year Nasrid oh yeah Nasrid menurut gue bakal improve dengan mungkin ya saat ini dengan mungkin gantiin Randall ya karena Randall ini kita belum tahu karena season lalu absen lama ya diharapkan Randall ini mungkin bisa healthy tapi kalau Amit-Amin gak healthy tapi menurut gue Nasrid bisa jadi cover dari bands gitu untuk Minnesota Timberwolf ini karena depthnya juga belum lalu mereka ada Luca Garza yang kemarin menggila sebagai center lalu mereka ada rookie Terence Shannon yang selama summer league dan preseason juga performa not bad ya diharapkan depthnya ini bisa membantu sampai ke third stringnya pun juga masih bagus untuk Minnesota ya harapan gue bisa Western Conference Final wow harapan yang masih ketemu dong kita wow kita tahu ok sih tadi kita ada bahas tim muda ok sih Minnesota ada yang mau bikin comeback tahun ini tim muda ada Memphis Grizzlies di mana John Moran kayaknya juga dia pengen membuktikan lagi buat dia masih salah satu point guard terbaik di NBA mereka added Zach Edie calon rookie of the year gimana nih lu melihat apakah game mereka bisa meramaikan mungkin top 4 di Western Conference bisa bisa top 4, top 5 ya top 4 lah at least at least karena kita udah tahu sendiri 2 tahun lalu mereka tuh ceilingnya lagi accelerate banget sebelum jam main gini-gini kan iya kan ee mereka addition Marcus Smart kita lupa bahwa musim lalu cuma main 20-an Kim terus tapi belum main sama fully main rosternya mereka ya terus JJJ juga sempat cedera juga mereka sekarang tambah ini mungkin bisa dibilang piecesnya makin lengkap ya JJJ sekarang move keempat Zach Edie kelima Jah ada Jah ada Bane ada Smart mungkin itu starting five-nya mereka dan championship championship mungkin gak tahu ya tapi at least second roundnya sih udah pasti udah pasti coba ulang lagi udah pasti second round tapi tergantung match up juga Rock ya kan tergantung match up juga semuanya kalau play off ketemu siapa ketemu siapa kan kalau ketemu Dallas gak tahu kalau ketemu Denver gak tahu juga tapi tapi potensi potensi kualitas roster mereka ya at least second round lah menurut gue ya true tahun lalu mereka udah dikasih waktu untuk at least tanda kutip liburan untuk starter saat mereka terus udah develop pemain-pemain muda Vince Lims banyak lah pemain muda yang dikasih kesempatan sekarang gue juga happy bahwa Scottie Pippen Junior udah dikasih contract long contract 4 tahun kalau gak salah dikasih lah dan mungkin itu ya mereka udah ngebuktiin bahwa tahun lalu kualitas at least di last lah kualitas bench mereka jadi menurut gue sih kualitas roster mereka ya second round bench mereka bakal lebih mantep sih kalau murah mungkin juga udah di convert 2 way 2 way contract makanya lebih mantep kalau dia bisa ada selalu di benchnya Memphis Grizzlies Gigi Jax nih cedera ya broken foot broken foot tapi gak tahu kan outnya sampai kapan gila grafiknya lagi naik gila Gigi emang Gigi sih ya ya second round kualitasnya ya tolong dicatet deh oke ngomongin Lakers Dalton Connect wah gila 35 points dan Brody 17 points tapi gue mana ya mau kita percaya Dalton Connect height Kalau menurut gue Dalton Neck ini mungkin orang banyak sorot ya terlalu di offense-nya Tapi dia underrated di defense 35 points, 7 rebounds, 2 steals, 2 blocks It's crazy Dan menurut gue ya dengan dia mungkin experience udah main 4 tahun di college Ya dia bisa bantu gitu Cuma mungkin masih perlu adaptasi lagi Kayak Austin Riff aja butuh 1 tahun, 1 season Yang sempet di hype-kan juga untuk proof Dan gue rasa di rookie season ini Dalton Neck mungkin ya untuk offense Mungkin gak akan, maksudnya sesekali lah Gak yang setiap game mungkin konsisten Akan meledak Tapi ya diharapkan defense-nya ini bisa bantu sama dia bisa rebound Dan dia juga punya hustle Itu membantu Lakers Dan gue yakin Dalton Neck ini akan masuk rotasi Karena dibandingkan Cam Reddish Max Christie Maxwell Lewis Ya kalau gue prefer untuk Dalton Neck yang masuk jadi band shooting guard pelapisnya Austin Riff Mungkin dampingan sama Gap Vincent Cuma Gap Vincent ini kita belum tahu apakah injury-nya ini season lalu main bisa bounce back atau enggak gitu Setidaknya lebih bagus dari Taurian Prince Lalu main bisa melalui Ya Jadi Lakers gimana? Sampai second round Second round? First round First round First round Apa? Apa? Masih belum percaya sama ini semenjak 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 juara Walaupun mereka udah datangin pengganti ya Dramon Dream Dramon Dream Kayaknya pengen membuktikan kalo dia sebenernya jago juga Tergantung dia gini-gini lagi Terus We got Moses Moody Kalo bisa step up Brandon Kojemski I think they're pretty deep bro They're gonna shoot like 63 a game I think I think They live and die by the tree kan Iya I think Nggak tahu sih Playoff Go playoff Langsung sit-6 gitu Nggak 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 Playin dulu tapi masih playoff Abang playin playoff berarti kan Sama kan Gua yakinnya kan playoff Gua yakin Okay Catat definition Kita harus tulis di for Rocky ngejik sih Soalnya udah sepeda gitu ya Gua playin dulu Karena Gua sebenernya pengen lihat Staff Curry sama Lebron Gua masuk playoff Gua kan Lebron gak di 40 In like 2 months Staff udah mau 37 kayaknya sebentar lagi Jadi gua pengen lihat At least 2 superstar itu Bisa You know, have a Long run lah Gitu Biar kita bisa nikmati lah Gitu kan So Tadi lu apa-in? Playin Gua udah ngasih playin Tapi kalo si sticker gak mainin Moses Moody lagi Gua ada arka tangan sih Hehehe He's been killing bro In the preseason Seperti ini Tapi yang pasti Dapet mendik banyak Kumingga Itu baru pasti Misalnya Improv banget Kalo menurut gua starternya udah pasti 3 Kumingga Draymond Green Staff Menurut gua lock Sisanya masih bisa rotasi gantian Mungkin Potzymski Anthony Melton Oh iya Anthony Melton Lalu ada body heel Untuk di guard Lalu Untuk posisi melengkapi Draymond Green Mungkin bisa Looney Atau trace Jackson Davis Jadi ya sebenernya Lumayan Untuk gua sih Ini tadi kita ngomongin West Very competitive Yes Kalo menurut lu Tapi ada gak tim yang bakal flop? Tim yang bakal flop Yang tidak Tidak akan sesuai ekspektasi Tidak akan sesuai ekspektasi Gak akan sesuai ekspektasi Gue bilang Houston Rockets Karena gua taruh lu Mendam Mendewa-dewakan Houston Rockets Gua bilang Houston Rockets dengan adanya Fred Van Fleet Shane Moon Jalen Green Bisa compete untuk play Ternyata Justru gua Kalo itu At least play in sih Kalo Rockets Kalo musim ini ya Play in? Gua juga sama Play in Dua-duanya beda Karena depth rosternya Rockets itu Oke ya Upgrade mereka Dapet receiver Oh iya Rookie Mungkin rookie of the year too JEG Jalen Green juga musim lalu At the end of the season Towards the end of the season Kan menggila banget kan Clippers lah Ini jawab Clippersnya kalo bilang Clippers Clippers Nggak usah dipikir-pikir Orang-orang kata kowai Kowai gak tau kayak kapan Tapi serius Kalo misalkan Compare to the To the teams yang Misalkan muda-muda pun Ya Expectasinya kayaknya Clippers masih Apa sih Kalo Clippers udah Sikit stadium Ban At least ada yang bagus lah ya Walaupun New stadium Kakak bakal masuk play off dari Uang-uang-uang nih emang Gimana? Lu siapa? Ada gak ada team Yang kepikiran kira-kira Kira-kira flop New Orleans Pelicans That's a good That's a good Answer Why? Because They don't have center murni Mereka mau andelin Daniel Theis Atau mungkin rukinya If as missy It's not enough Ya mungkin mereka Di posisi lain bisa cover ya Ada addition The John Timmery Ada CJ McCollum Brandon Ingram Zion Cuma Brandon Ingram ini rumornya kan Udah mau di trade Dan sampe saat ini Belum ada trade Ya diharapkan mungkin Dengan trade deadline ini Bisa menambah Bisa Datangin center New center Karena menurut gue Sayang banget seorang Trey Murphy Itu udah layak Menjadi starter Layak later Untuk melengkapi ya The John T CJ Zion Herb Jones Ya menurut gue Trey Murphy udah oke Gue sempet baca sih Gue sempet baca bahwa Herbert Jones Mau dimainin center Ha? Itu dimakan abis tuh sama Jokic sama Senggul Ya iya gak pasti Gila gak mungkin Gue satu lagi lupa Team yang menurut gue juga bisa vlog Suck Man to Kings Mereka datangin The Mother Rosen Tapi gue gak melihat Dari bench mereka ada Siapa-siapa Kok ngeluk Gimana nih like the team Apa enggak nih Masih ada Six Man of the Year Malik mo kan masih Resign deh Satu Kevin Werther Betul Idea ya Beatman nya Lo mau Alex Land Masih ada ya Ray Lyles Ray Lyles And Alex Land Orlando Robinson Karena menurut gue Mereka udah overachieve waktu itu Mereka Mereka masuk ke first round Yang kalah Yang kalah Yang kalah Mereka sampai Masuk ke first round Jadi I don't know sih Gue melihat Staling 5-nya mereka kuat Darren Fox Domas The Rosen Keegan Murray I love Keegan Murray Tapi I don't know Mereka kayaknya Playin lagi Mungkin playin aja Lu gimana Menurut gue Sacramento Kings Ngeliat West Deep ini Menurut gue sih Lebih upgrade daripada musim lalu Oh really? Iya Lebih upgrade daripada musim lalu Musim lalu emang Emang mengecewakan Itu justru Sacramento Kings Flopnya musim lalu Tapi mereka kayak Nambahin Demar Memendahi Udah ngerjain PL mereka lah Jadi mereka Bring the Ya gue sih Nganggepnya Demar masih All-star caliber player ya Langsung Masukin ke Ini juga Demar Bisa dianggap forward juga Bisa dianggap shooting guard juga Tandem sama Fox Sebonus Ya mereka kurang amunisi musim lalu Tapi musim ini Mereka udah lumayan Nambah Flopin lalu gue salah Tapi gak tau Siapa lagi diflop lagi Eh Siang sih Oke Itu Western Conference Semoga ada cukup Pembahasan ini Western Conference Sekarang gue tanya langsung Western Conference siapa yang Trippers lu gak bahas ya? Ngapain yang mau dibahas Leapers Apa yang perlu dibahas Kita mau bahas Ekspektasimu apa Ekspektasi lu rock Ekspektasi gue ya Oke Sedikit aja lah Sedikit aja ya Posisi Gelapan Itu bukan Conference Masih masuk playin Karena berbual Masih ada juga Masih ada James Harden Tapi puncunya James Harden harus help Aku pikir Kalo gak ada Kawhi Yaudah James Harden Cari aja Jadi aku pikir dia akan Mereka akan menyenangkan Kain di LA You know Showtime Masih ada Derek Jones Jr. Karena kita juga Dan kita juga Gue berharapnya Bond Highland Kai Jones Kai Jones ya But I expect Bond Highland Untuk bisa Take over The second unit Jadi 8-9 lah 8 atau 8 8 atau 9 Jangan lupa Kevin Porter Jr. Aduh Aduh Tiga lima setengah Musim ini Oke Cuma 35 kali Menang Itu jadi Lowest The nine lowest In the league Above Only Blazers And Jazz What? Jadi Jadi Itu bakal Draft picknya Ngasih 96,9% Untuk Top 10 Pick 20,3 Untuk Top 4 Dan 4,5 Buat Cooper Flag Mohon dibantu ya Oh my god Oke sih Gue dapet Cooper Flex sih Colar sih Itu Draft pick lu Yang di trade buat bonus And it's getting worse bro Dikira Dikira udah worse Terus Itu masih jadi mimpin buruk gue Kayak Draft itu gue gak tau Berapa puluh yang dikasih Terus Hilang SGA Hasilnya apa? Dan ini Kemungkinan bisa Bisa jadi worse lagi kan Iya Unprotected soalnya bro Oh my god Bro For your information aja Lost PG for nothing Lost PG for nothing Malah for worse kayaknya Ya Oke Oke What's the corner nya yang menang? Oke sih Oke sih Minnesota 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 Timberwolves Oke 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 Gue Gue ke William Min Soda Min Soda Min Soda Just because Fman Kayaknya Bakal lebih sukses ya Pada Masa Maluk I think so Jadi Ya Kita adalah Masa conference Karena kita MVP dulu deh Siapa MVP? Wuff I think it's gotta be Ya He's been consistent Yeah He's been consistent Yeah Very consistent Jadi agak susah sih untuk Busa itu Oke Juara NBA Juara NBA siapa? Wuff Ini yang paling susah nih Wow Tapi kan sebenernya kan di bubble Kalau Yang bisa kenten itu mungkin Empat sampai lima tim Yes Yes Hmm Either Gue kasih dua jawaban satu dari East Satu dari West Boleh Saltix Saltix Satu aja dong Pilih dong Pilih Ekspektasi tahun lalu kan Playoff doang Tiba-tiba seat satu Siapa tau? Siapa tau? Si ini? Bapak William Denver Nuggets What? Denver Nuggets Wow Yogis dengan Bray Woke mau juara ya Bearded Yogis oke Oke Tapi gue bakal seneng juga sih Kalo Denver juara Brody First ring Oke oke Itu boleh lah Itu boleh lah Kalo Brody dapet ring lah Gue Wee Narik nafas karena tau Creepers dia Mungkin Sebenernya gue kayak bilang Oke I think back to back Wasen Saltix I think wasen Saltix Masih terlalu solid Kalo semuanya healthy I think They're gonna win Wah ternyata Terakhir-terakhir kayak kita baru dapetin Kemistrinya kayaknya In the last ten minutes Baru seru tadi ngobrolnya But Thank you so much so once again Feinhard William Sudah melakukan waktunya hari minggu ini Untuk bikin NBA season preview guys Kalo nonton NBA Jangan tanya gue nontonnya Di mana guys Karena gue selalu nontonnya Di RGA League Pass Mendingan Di League Pass Lumayan sekarang Nontonnya bisa 4 game Sekaligus Iya bisa 4 game Sekini ada satu paket Kalian di Discord bilang bisa bertiga Device iya Siar yang bertiga device Jadi lo ajak temen lo patungan Kalau hal satu orang bisa 400 ribu Patungan bisa nonton satu season Worth it lah Worth it lah Worth it 400 ribu Biar kalian juga Bisa nonton game-nya kapan aja juga Dimana aja dan kapan aja Jadi jangan tanya ini Gue sering banget tempatnya Ada aja yang sama Link haram ya Link haram Kalo ga di video.com Link 2 itu udah The best option Tentang-tentang NBA So guys enjoy NBA regular season 2024-2025 Kita tungguin aja Drama-dramanya Dan juga storylinesnya Untuk season kali ini Kalian juga punya prediksi Siapa yang akan jadi juara Siapa yang akan jadi MVP Kalian bisa langsung tulisnya Di comment section di bawah And once again Terima kasih sudah menonton video panjang ini We'll see you guys again Bye bye guys Eh kita belum bahas UMB Oh shiit Weh Weh Oke sebelum kita udah Spurs Playin gak? Playin Defensive player dari diri Defensive player dari diri Gimana? Menurut gua Belom playin Gak lolos Karena ya Ya Devin Vesel nih kita belum tahu Conditioning karena masih Re-evaluated Kita gak tahu akan main gimana Kalau dia lama Ya Susah Untuk UMB main sendiri Apa mau menghargakan Jeremy Sohan? Bisa jadi Hehehe Ya at least udah ada yang ngasih makan lah Sekaranya ngasih makan UMB lah ya Mainnya udah marah Gak di opera Gak dikasih L Gak dikasih L Gak dikasih L CP CP3 efek Enggak lah Enggak lah Siap sih main gosip tuh Discord bilang CP3 mau di trade Itu kan justru Untuk ngebina UMB Pasal Ya Gak kegocek Gak 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 berharap First play off Wuuu 8 seat lah ya 8 seat lah 8 seat lah Gak tau ya play off maksudnya Gak mungkin play in dari 9 atau 10 Gak mungkin play in dari 9 atau 10 Bisa Udah Soalnya gua udah bangin jerseynya Masa gak dibahas kan So guys Itu Terimakasih tentang UMB Thanks guys for watching See you guys again next time Bye bye guys